Intro Halo Sobat IPB, pernah lihat bunga yang satu ini? Ini adalah bunga telang. Dalam bahasa Inggris, tanaman ini disebut sebagai butterfly pea, karena bentuknya mirip kupu-kupu. Di Indonesia, tanaman ini juga kadang disebut kembang telang. Tanaman bernama Latin Clitoria ternatea ini diakini berasal dari Amerika Selatan bagian tengah dan menyebar ke daerah tropik sejak abad ke-19. Bunga telang adalah tanaman perdu yang dapat tumbuh dan hidup bertahun-tahun atau perenial. Daunnya majemuk, menyirip, seperti daun kacang-kacangan pada umumnya. Bunganya tunggal seperti kupu-kupu yang keluar dari ketiak daun. Warna bunga telang bermacam-macam lho. Ada yang berwarna putih, merah, kuning, ungu. Namun yang paling mudah ditemukan di Indonesia adalah yang berwarna biru, seperti ini. Bunga telang adalah bunga sempurna atau bunga lengkap, karena benang sari dan putih berada dalam satu bunga. Bagian akarnya termasuk pada jenis akar tunggang. Bunga telang memiliki buah berbentuk polong, dengan biji berbentuk seperti ginjal pipih. Polong bunga telang memiliki panjang 7 hingga 14 cm. Ketika muda, buah bunga telang berwarna hijau. Setelah tua, berubah warna menjadi kehitaman. Sebagai tanaman Fabaceae atau famil Fabaceae, yaitu tanaman legum, dia juga memiliki polong yang bijinya di dalam satu polong itu bisa 6-10 buah gitu ya. Kemudian biji mudanya bisa dimakan, tapi tidak lazim di Indonesia dimakan. Kemudian batangnya bulat, berbulu-bulu kecil, dan arah tumbuh dari batang ini membelit berlawanan arah jarum jam. Dan dia kemudian akan naik ke atas karena dia tanaman ini suka cahaya matahari gitu. Jadi dia pasti mencari tempat yang terkena senang matahari. Nah tetapi, kalaupun ada naungan, dia bisa tumbuh. Jadi bisa sebagai tanaman hias di pagar begitu. Jadi menutupi pagar, sehingga kemudian kita akan mendapatkan pagar yang cantik. Nah kemudian juga dari sisi estetika ini, kita juga bisa pakai sebagai pewarna makanan atau minuman. Nah ini sekarang mungkin yang lagi tren gitu ya. Jadi orang senang sekali kalau ke kafe, kemudian ada minuman warnanya biru gitu ya. Tertarik untuk menanam bunga telang di rumah? Caranya ternyata mudah lho. Sebelum menanam, kumpulkan benihnya terlebih dahulu. Buah yang sudah tua akan mengering, dan biji di dalamnya dapat digunakan sebagai benih. Rendam biji dalam air selama sekitar 12 jam. Saat merendam, kita juga dapat membedakan benih yang bagus dan tidak. Benih yang bagus akan tenggelam saat direndam, sedangkan benih yang kurang bagus akan mengapung. Nah, gunakan benih yang tenggelam ya untuk menanam. Setelah proses perendaman selesai, siapkan media tanam. Kamu bisa menanam di pot ataupun langsung di tanah. Gali lubang kecil sedalam kurang lebih 2,5 cm. Kemudian, masukkan benih bunga telang ke dalam lubang, dan tutup lubang dengan lembut. Taruh pot di tempat yang terkena sinar matahari, dan siram secara berkala. Bunga telang adalah tanaman merambat, jadi kamu perlu memberi media rambat agar bunga telang tumbuh dengan baik. Atau kamu juga bisa menempatkannya di pot gantung seperti ini, sehingga tanamannya akan tumbuh menjuntai ke bawah. Cantik ya! Bunga telang dapat beradaptasi dengan baik pada tanah berpasir maupun tanah liat. Tahan terhadap kekeringan, salinitas, dan mampu berkompetisi dengan baik terhadap gulma. Tak hanya mudah tumbuh di berbagai kondisi, bunga telang juga dikenal sebagai tanaman penyubur tanah. Tanaman ini termasuk jenis legum, jadi memang dia berasosiasi dengan rhizobium, sehingga tanah-tanah yang kurang mengandung nitrogen itu akan menjadi bisa lebih subur, karena dia memberikan nitrogen ke tanah, sain itu juga untuk kebutuhannya sendiri. Jadi memang dia tahan kekeringan, kemudian dia juga memiliki simbiosis dengan rhizobium, sehingga dia bisa ditanam di berbagai daerah. Jadi termasuk juga ditanam di bekas-bekas tambang, itu juga bisa, itu sebagai tanaman pionir. Yuk, percantik rumah kita dengan menanam bunga telang. Jika kamu punya cara lain untuk menanam bunga telang, boleh share informasinya di kolom komentar ya. Selain sebagai tanaman hias, bunga telang juga memiliki kandungan senyawa yang baik bagi kesehatan lho. Seperti apa manfaatnya? Simak di tayangan kami berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!